Seperti kita ketahui bersama bahwa WhatsApp adalah aplikasi pesan yang paling populer di dunia. Bisa dipastikan hampir setiap orang menggunakan aplikasi ini. Persoalannya adalah ketika kita menggunakan aplikasi ini tanpa men-setting atau tanpa mengatur secara personal, maka akan ada masalah seperti halnya ketika kita memiliki banyak grup. Dari grup-grup tersebut banyak kiriman foto, video, rekaman suara, ataupun dokumen yang sesungguhnya tidak penting bagi kita. Namun semuanya itu tersimpan secara otomatis di galeri. Sehingga kita merasa kurang nyaman dengan keadaan hal tersebut. Bagaimana cara mengatasinya agar foto, video, dokumen, dan rekaman suara tidak tersimpan secara otomatis di galeri HP. Barangkali di antara kalian sudah tahu dengan cara ini, tapi saya yakin beberapa dari kalian belum mengetahuinya. Untuk itu, simak terus video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa bersama saya di channel Bang Waseh. Di video kali ini, saya akan berbagi tentang cara agar foto dan video WhatsApp tidak tersimpan otomatis di galeri HP. Namun, sebelum kita melanjutkan videonya, bagi kamu yang baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe, aktifkan juga loncengnya untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. Tentu saja, saya akan lebih bersemangat untuk membuat konten-konten lainnya. Dan bagi kamu yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga tetap sehat dan tambah rejeki. Amin. Mari kita lanjutkan videonya. Cara agar foto dan video WhatsApp tidak tersimpan otomatis di galeri HP. Caranya sangat mudah sekali. Buka aplikasi WhatsApp. Setelah terbuka seperti ini, klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas. Kemudian klik setelan. Lalu pilih penyimpanan dan data. Kemudian pada bagian unduh otomatis media, pesan suara selalu diunduh secara otomatis. Untuk foto, diklik, hilangkan saja centangnya. Kemudian OK. Kemudian saat terhubung ke Wi-Fi, ini biasanya semua secara otomatis akan terunduh foto, audio, video, dan dokumen. Jika tidak ingin mengunduh secara otomatis, tinggal centangnya dihilangkan saja. Kemudian yang terakhir adalah saat roaming juga tidak ada centang. Dengan demikian, foto, audio, video, dan dokumen yang dikirim oleh orang tidak akan tersimpan secara otomatis ke galeri HP. Lalu bagaimana caranya agar kita ingin menyimpan secara manual? Jika apa yang dikirim oleh seseorang perlu disimpan, semisal foto, audio, video, atau dokumen, klik pada bagian yang akan disimpan, kemudian klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas, lalu klik simpan. Maka foto tersebut akan tersimpan ke galeri. Jadi semuanya bisa dilakukan secara manual. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada saran dan pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Apabila suka dengan video ini, silakan klik tombol like. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.